Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan perawatan bibit alpukat atau persiapan bibit sebelum kita tanam jadi nanti akan kita tanam di lahan bukaan yang baru sebelum dilakukan penanaman bibit alpukat tetap kita lakukan perawatan, hari ini saya akan melakukan seleksi tunas atau pemangkasan tunas pada bibit jadi kalau di kebun alpukat kita memang dari bibit sudah mulai kita lakukan pemangkasan sebelumnya di postingan komunitas sudah saya ajak kawan-kawan komunitas untuk membahas masalah kasus bibit yang bercabang seperti ini jadi sempat saya tanyakan kawan-kawan sukanya yang mana jadi ada yang sependapat dengan saya kemudian masih banyak di atas 60% saya akan memilih yang memelihara dua tunas seperti ini jadi kalau saya tetap menggunakan satu tunas kemudian satu tunas yang lagi kita buang seperti ini jadi alasannya kenapa kita menggunakan satu tunas jadi kalau dua tunas nanti pertumbuhannya memang agak terhambat terhambat karena akan terjadi pembagian nutrisi pembagian nutrisi ke dua sisi tunas entris namun kalau kita menggunakan santu entris tanaman atau bibit akan cepat tumbuh sepot jadi nanti kawan-kawan tidak perlu takut kalau masalah pembentukan percabangan seperti yang sudah kita lakukan yaitu dengan pola pemangkasan nanti kita akan banyak menghasilkan tunas-tunas yang lebih produktif dari yang kita buang sekarang ini jadi secara keseluruhan alpukat-alpukat yang sudah kita tanam di lapangan ternyata pertumbuhannya memang lebih sepot yang pertumbuhan satu tunas yang seperti ini ketimbang yang kita pelihara dua tunas kiri dan kanan apalagi sampai tiga atau empat saya mempelajari dari yang sudah-sudah ditanam jadi kita tetap fokus dan mengambil keputusan tetap memelihara satu tunas seperti ini dan disini sudah saya pangkas semua jadi disini jelas coba didekatkan mas jadi barusan tadi pagi sudah kita pangkas awalnya bibit ini mempunyai tiga tunas yang ini satu kemudian yang ini satu dan di belakangnya satu jadi kita tetap memelihara satu tunas dan dua tunasnya kita buang yang ini ada dua kita buang satu jadi disini sudah kita persiapkan bibit untuk kita tanam baru paling sedikitnya ada 15 jenis bibit alpukat yang akan kita uji coba di lahan yang baru oke jelas itu saja informasi atau materi singkat dari saya semoga apa yang disampaikan bisa memberi manfaat kepada kawan-kawan sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati